Oke teman-teman semua, welcome back lagi bersama aku, Gaby, dan di channel aku Hari ini aku ingin melanjutkan game dari House Flipper di part yang ke-50 Jadi disini kemarin aku tuh udah spill rumah yang aku beli Dan sebenernya udah aku renov dikit Karena waktu itu aku udah buat video Dan ternyata videonya yang aku bilang ada kesalahan teknis itu Sebenernya aku udah buat sampe situ Aku udah buat beberapa video Tapi ternyata aku baru ingat Kalau misalnya mikaku gak aku colok Udah ada 3 part, malah 3 atau 4 part gitu Nah makanya itu udah aku renov dikit Jadi langsung aja ya guys, kita mulai Oke gak usah bahas-bahasin langsung saja kita continue game Sebenernya aku tuh pengen jual tempat ini guys Cuman aku gak tau gimana cara gak jual tempat ini Ntar aku cari tau dulu ya guys cara ngejualnya Aku kutakatik dulu apa bisa dijual atau enggak Jadi sebenernya aku tuh punya rencana Kalau misalnya rumah itu udah bagus Kemarin kan duit aku gak cukup Eh kok aku mau tidur, salah Nih aku kasih liat ke kalian ya Jadi sebenernya aku tuh pengen banget punya rumah ini Dimana nih Nih aku pengen banget punya rumah vibes natal gitu Kayak ya kalian tau lah Vibesnya kalau natal kayak gini tuh enak banget Dingin-dingin gitu kan Tapi aku gak mampu belinya Kayak kurang dikit lagi Jadi aku beli rumah yang Yang mana ya Yang ini deh kalau gak salah aku beli Eh iya deh kalau gak salah ini deh Kalau gak salah aku beli Abis aku beli Aku pengen renov Abis renov aku jual lagi gitu Nih Nah ini first one Go to the house Ayo kita langsung aja ya guys Go to the house Aku kasih liat ke kalian Gimana ya cara ngejual rumah itu ya Hmm Nih rumahnya aku guys Kayaknya kemarin aku udah cabut-cabutin rumput deh Apa belum aku Oh udah nih Yang aku udah renov yang ini nih guys Ini tadinya adalah satu ruangan Terus aku bobok Nih aku bobok jadi kayak gini Bagus kan Nih abis itu Ternyata renov itu lumayan susah loh guys Gak segampang yang kalian kira Sabar ya Kita coba liat Kita coba liat karpet yang lain Karpetnya jelek Karpetnya mau yang mana nih Aku aja bingung Masa karpetnya natal semua Apa gak usah pake karpet Apa tidak usah pake karpet guys Tuh natal semua Eh kegedean Eh kegedean Ini paling bener ya Nah ini tuh ruangannya tuh Tuh kalian liat jelek Ini aku gak tau mau dijadiin apa sih sebenernya Mau dijadiin Oh dapur Dapur Nah ini kamar Ini ceritanya mau dijadiin kamar Ini toilet Oke ini langsung aja Aku jual-jualin dulu objeknya Karena jelek Aku gak suka Eits Harusnya aku gak usah jual mejanya Ehm Ini aku jual aja Nah Terus aku cat aja ya Cat warna putih Putih gak tuh guys Nah Warnanya biar gak macem-macem Jadi warna putih aja dah Kita ambil lagi Nah ini juga nih harus Samping-sampingnya Biar keliatan bagus Eits Habis guys Habisnya refillnya jauh kali Karena aku males Pindahinnya gak tuh Nah Nah Udah Yah Kok gak bisa Eits Gimana sih ini Ihh Kesel banget Dia bilang Catnya habis Nah Kita cat dulu Bagian Apa Jendelanya Dia bilang ini gak bisa Aku jual lagi guys Kalau kita udah beli Kita gak bisa jual Bisa gak sih Kita jual Soalnya rumah pertama aja Aku bingung Gimana cara jualnya Oh bisa nih Sell the house Cuman rumah pertama Kita doang Yang kita gak bisa Sell the house nya Rumah yang Selanjutnya Kita bisa sell Kayanya rumah yang Pertamanya Saking jeleknya Gak laku Gitu dimana-mana Gitu Soalnya bangunannya Kecil banget Tapi tanahnya Gede banget Rumah yang Itu Kita punya Lebih bagus Warna begini Ya guys Kelar deh Oke Ini perlu diganti Gak ya Kayunya Gak perlu lah ya Biar ada bedanya Dikit gitu Ini jadi kamar Finiture Finiture Kasur Kasurnya sih Bagus hari ini Nah Terus Apalagi nih guys Bedroom Bedside Kabinet Bagusnya yang mana nih Bingung kan Bingung kan Kalau udah banyak Pilihan gini Itu bingung Brower Brower Browernya Panjang banget Apa ya Bedroom Beside Kabinet Kayanya Bagusan yang Kayak gini deh Lebih matching Gak sih Terus Apalagi nih Apa ini Guys Oh Meja rias Meja rias Meja rias Masa disini Meja riasnya Meja riasnya disini Jelek banget ya Jelek deh jelek Meja rias yang mana ya Aku galau Perkara meja rias aja Ini aja deh Perkara meja rias aja Aku bingung Terus Tempat duduknya Nah yang ini Lucu banget Ini ada Ada kayak Kucing Ada orang juga Ini foto siapa nih Developer kah Foto developernya kah Pajangan-pajangan Kita taruh disini dulu Ya guys Terus Terus Apalagi nih Apalagi nih guys Wardok Beside cabinet Beds Uh Banyak yang macem-macem ya Bedroomnya Lemari Lemarinya yang mana nih Warnanya coklat gini Warnanya apa nih guys Abu-abu Apa begini Warnanya apa nih Warnanya ini aja ya guys Terus Apalagi nih Apalagi hayo guys Maci-laci kali Ini apa nih lucu banget Ini bagus nih guys Bagus tapi kenapa warnanya bunga-bunga Bagus yang warnanya rada coklat gelap Ini gitu Bagus gak sih langsung lemarin gitu Jelek ya Kayaknya kok gak jadi beli deh guys Labil aku ini toh Terus Belinya yang kecil aja deh Kayaknya Yang kayak gimana ya Kayak gini Kayak gini gitu Gak cocok sih Cuman yaudahlah ya Nih Taruh disini Lampu 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 Belum pesen lampu guys Lampu 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 Lampunya bagus gak nih Kayak gini Atau aneh Udah lah ya Nah ini udah Kelar lah ya Kelar Lampunya jelek banget Sabar-sabar Lampu Atasnya jelek guys Nah Kayak gini Lebih simpel ya Udah Kan cakep Udah Ini kamarnya Udah aku Desain seperti ini Toilet Toilet Sekarang kita dekor Toilet Sebelumnya dulu Floornya dulu ya Kita dekor Konsepnya mau kayak gimana nih Dekornya nih Gini Lucu nih Terus Sekarang Wallpapernya Wallpapernya Gimana nih Wallpapernya Gimana guys Wallpapernya Aduh aku bingung nih Kalau disuruh pilih wallpaper Bener deh Kayak bakalan lama Wallpapernya Wallpapernya Apa ya Ini kali bagus nih Coba kita pasang ya guys Bagus kan nih Wih bagus loh Eh Ini Satu Pasang lagi Satu Sama terakhir Udah Kelar Nah Kan cakep Eh Ini belum guys Ada yang lupa Satu lagi Satu lagi Kelupaan Sell prod Eh Udah ke sell sendiri ya Ini apa kok Lampu disini Oh Subcontact Ini kita Buka dulu Biar bisa Masuk Shower Toilet Sama apa nih Toilet Toilet Bedroom Gimana nih Toiletnya guys Toiletnya Kayaknya Kayaknya Nggak usah yang aneh-aneh D Klosetnya Biasa aja Nggak sih Oke Pasang 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 Hap Hap Kelar Terus Apa ya Bagusnya dimana ya guys Ini kali ya Buat mandi Kegedean Kegedean nggak ya Nggak lah ya Ini aku beli mahal ya Pakai duit aku Apa aku renov ya Kemahalan Nggak lah ya Hap Wah susah juga masukinnya Nggak Kan keren ya Hap Dipasang dulu Showernya ada kaca nih Keren Udah Kelar Dikit lagi nih Kaca samping Kelar deh Udah Kelar Satu lagi Ini apa ya guys Oh tempat di tangan Tempat di tangan Tempat di tangan Tempat di tangannya bagus Yang mana ya Yang kayak gini nih Kerennya Nah Biar setema gitu guys Kita pasang dulu Wihdih keren Tapi kok ini kok kayak Jelek gitu ya toiletnya Sabar guys Sabar Sabar Aduh Kayaknya nggak cocok gitu Apa ini baru cocok Nggak bisa kegedean Yang biasa aja gitu loh Yang biasa aja deh Tadi kayaknya kurang Kurang ke ini deh guys Kurang Nyender gitu Oke Bagus kan bedroomnya Bedroomnya udah kelar Sekarang Ini garasi Aduh Jelek sekali Gini guys Pusing aku ngeliatnya Ini nih yang jelek nih Asagah Kita bersihin dulu Ada yang perlu kita mau jual-jualin Nggak ya Coba ya Kita jualin dulu Ini Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu Nggak perlu Apalagi yang nggak perlu Ini kan mau dijadiin dapur ya Nggak perlu Semua nggak sih Cat Catnya pindahin guys Ini buat Taruh di mana ya Taruh di atas kali ya Taruh sini aja deh Itu biarin dulu Nah Eh ini mau dicat Warna apa semua ya Bingung aku Dapur Dapur warna apa ya guys Dapur 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 Aku lupa bersihin jendelahnya Tadi Setengahnya Ntar baru dibedain Kali ya Warnanya Hmm Yep 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 Begitu deh Oke guys Tapi aku rasa Untuk episode kali ini Cukup sampai disini dulu Karena ini masih banyak yang perlu di renov ya guys So thank you yang udah nonton Jangan lupa untuk di like Dan di subscribe Bye bye Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe